Bi tanggapan kamu tentang tim Indo lain, skill kalian terus toxic Bi tanggapan lu yang bilang UI gak guna di BTR cuma beban Bi kamu belajar dari tim Indo lain gak atau kamu gengsi Sebenernya aku bukan gengsi sih guys Menurut lu tim apa Bi yang bakal perform di CI Gimana Bi ngadepin ekspetasi yang sangat tinggi dari fans Apa ya rasanya cok malah aku yang malah kayak aku yang ngerasa bersalah guys Kalian tuh kalian berekspetasi tinggi Terus aku gak bisa Aku gak bisa ngasih harapan yang kalian mau Malah aku yang ini cok yang merasa bersalah Bukan kayak aku yang Kena mental apa kayak mana Malah aku merasa bersalah Maksudnya kuajarin sih Kalian tuh berekspetasi tinggi Terima kasih Bang Foxy Telur ya set 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 umur jiki panjang umur bang Apalagi masuknya Yuhaiq ya kan Kalian pasti beratapnya tuh BTR tuh performanya naik banget gitu ya kan Aku ajarin banget sih Maksudnya itu hal yang lumrah lah Dalam segala hal apapun Tidak cuma di PUBG Di Mobile Legends juga pasti Ya di olahraga-olahraga pun kayak bola gitu-gitu Pasti kan Kayak munyok Masuknya Ronaldo Pasti ekspetasinya juara UCL ya kan guys Tapi kita gak tahu prosesnya kayak gimana cok Bener gak PSG aja kalah 2-0 Serius kah? Kalah sama siapa PSG 2-0? Kok bisa gitu sekelas PSG yang punya Mbappe, Neymar dan juga Messi Oh my god Apalagi ditandingi dengan back-back yang sangat bagus Kok bisa 2-0? Itulah guys ya Yang namanya pertandingan pasti ada kalah dan menang Renes Renes aku gak tahu juga sih apapun Menurut lo tim apa B yang bakal perform di C Untuk sekarang guys ya Enggak ada sih menurut gue semua tim tuh bisa banget cok perform di C Ketat guys Gue yakin banget Kali ini tuh ketat Cuman BTR pasti guys ya Kalian lihat nanti Amin ya Allah Bagaimana kalau BTR rekrut Paraboy Buset Rekrut Paraboy itu guys ya Kalian pikir deh Sorry nih ya Sorry Kalian bisa bayangin gak Berapa puluh M Paraboy Bahkan bisa ratusan M Kuat gak? Belum gaji dia Belum dia Gak tahu ya Bahasa Inggris dia lancar apa enggak Terus dia harus les apa itu Belum dia bilang ke mama Bapaknya Mokindo Bisa kah dia? Terus kelima Kau tanya itu Paraboy cok Emang mau dia keluar dari Cina Gak akan cok Orang Cina sekelas PL aja Press pool yang lebih gede Dibanding turnamen PMGC cok Gak juga sih Tapi maksudnya Press pool yang gede juga anjir Sekelas PL, PEC Harga teman Bima Tau tak tahu Harga teman Kau kira itu teman kau Kau jualan kopi Kau kasih harga teman Bedakan yang namanya usaha Dengan kawan guys Iya kan Kalau kawan kalian Menghargai usaha kalian Dia pasti bakal beli guys Gak ada kata-kata Harga teman cok Ada nazar Kalau juara saya Apa ya? Iya nih cok Sebelumnya Sebelumnya Atau aku Kalau nazar tuh Juara terus ya Alhamdulillah Apa aku Aku warnain rambut Janganlah Apa ya cok Kalau aku nazar Apa ya cok Botak udah guys Botak tuh udah cok Bosan lah Jangan nazar yang udah pernah guys Pamali Apa ya Apa ya Apa ya Bot warnain Jangan lah Kuasa seminggu full Kuasa seminggu full Kuasa seminggu full Kayak mana tuh Kalau dalam hatiku Oke sih Kuasa seminggu full Kalian ngatur hidupku kali kau ya Tengok-tengok ya Kau suruh aku lamaran pula co Eh Aku masih 19 tahun Najib 19 tahun Masih panjang guys Masa muda aku guys Masih panjang kali Itu udah Hatiku berbicara itu udah 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 pas gitu Udah oke banget Ya Allah mulai hari ini Aku bernazir apabila aku Juara PMPL Aku bakal kuasa Satu minggu full Amin Btw guys ya Kalian bisa doain aku guys Nanti aku bakal mau Aku belum ada omongan sih Aku emang Tapi dalam hatiku tuh Aku niat Mau buka hair nuts Di Bogor guys Aku bawa nama hair nuts Tapi aku yang Buat Aku yang bikin gitu Di Bogor guys Nanti aku bakal ngomong sama lo Timan Bagaimana Bagaimana Menurutmu Kalau Koboy Balik main Neme lagi Suka Suka Dia Lagi Itu Jalan Hidup Dia Cow Kita Sebagai Teman Tuh Hanya Bisa Men Support Guys Oke Kamu Belajar Dari Tim Indolain Nggak Atau Kamu Gengsi Sebenernya Aku Bukan Gengsi Kalau Aku Belajar Itu Lebih Ke Tim Cina Tim Cina Aku Belajar Dari Tim Tim Cina Aibat Mudah Mudah Gah Baru Rezeki Piala Banyak Amin Iya Nih Nih Gah Bersyukur Ya Allah Nih Gah Cuma Menciptakan Satu Piala Guys Eh Dua Dih Pempels Sama WS Kan Bitanggapan Lu Yang Bilang Y Gak Guna Di BTR Cuma Beban Siapa Ngomong Kayak Banyak Kan Ngomong Kayak Gitu Gantikan Posisi Aku Sekarang Buat Kalian Ngomong Kayak Gitu Kuk Kasih Kalian Satu Kali Kesempatan Nanti Turnamen Snapdragon Mau Gantin Aku Hah Biar Kalian Rasakan Itu Anjim Beban Beban Koko Pastur Aja Kok Belum Pernah Menang Cok Mau Mau Berarti Kalian Semua Ngomong Nian Jim Ini Ketahuan Guys Yang Ngetik Mau Ini Yang Bilang UX Beban Cok Terus Oh Jadi Sekarang 90% Viewerku Bilang Oke Kalian Nih Cok Ya Kenapa Gisa Rata-rata Manusia Selalu Melihat Sat Seribu Keburukan Melihat Kalian Kenapa Cok Melihat Satu Keburukan Satu Kebaikan Cok Eh Kenapa Sih Kalian Merusak Seribu Kebaikan Dengan Satu Keburukan Kenapa Sih Speed Anggapan Kamu Tentang Tim Indolain Skill Kalian Terus Toxic Wajar Sih Maksudnya Kalau Dalam Game Ngekill Terus Toxic Menurut Wajar Karena Itu Apa Aku Juga Merasakan Karena Itu Apa Emosional Sama Ekspresi Kita Disaat Bermain Dan Itu Sesaat Tanpa Terkecuali Dia Ngatain Diluar Game Itu Jelas Aja Bertuju Untuk Menjatuhkan Seolah Aku Dari Sebagai Player Tersendiri Itu Ngerasain Emosional Nya Main Di Saat Kita Ngekill Gitu Gitu Pacara Aja Tersendiri Ja L train En Sub indo by broth3rmax